Intro Serbuk putih sabu-sabu seberat 4 kg lebih dimusnahkan di Mapolres Tanjung Balai. Pemusnahan dilakukan dengan cara direbus, kemudian dibuang ke septi tank. 4 kg lebih barang bukti sabu-sabu dimusnahkan di halaman Mapolres Tanjung Balai. Ini adalah barang bukti tiga kasus narkoba yang melibatkan tiga tersangka yang telah menjalani proses hukum. Pemusnahan barang bukti dihadiri dan disaksikan forum komunikasi pimpinan daerah serta perwakilan lembaga dan ormas daerah. Pemusnahan juga disaksikan langsung oleh para tersangka yaitu AN, SDM, dan IR. Ketikanya berperan sebagai kurir dan transporter penyelundupan sabu untuk ke Tanjung Balai, melewati jalur perairan dan dermaga tikus. Pemusnahan barang bukti berjenis sabu seberat 4.136 gram. Nanti reka-reka silahkan di cek. Barang bukti itu hasil dari tiga kasus pengungkapan. Dari tiga satu kasus pengungkapan, dari tiga TKP dengan jumlah tiga tersangka dan satu orang DPO. Pengungkapan ini berhasil atas kerjasama dengan LANAL. Kita berkolaborasi pengungkapan selama tiga bulan terakhir. Sebelum dimusnahkan, barang bukti diuji kandungan metapetamin oleh petugas Labfor, Polda, Sumatera Utara. Selanjutnya, seluruh bubuk putih haram ini dimasukkan ke air mendidih. Tahap akhir, pemusnahan larutan dibuang ke septic tank. Ketika tersangka, kepemilikan sabu yang dimusnahkan ini dicerat ancaman hukuman maksimal. Hukuman mati. Putih Aleweh Lubis melaporkan dari kota Tanjung Balai. Kita ke informasi lainnya, 12 tahun mengungsi warga korban terdampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo dilanda dilema. Bagaimana tidak lahan untuk bertani yang diberikan pada pengungsi tak lagi bisa digunakan. Serta hunian sementara yang dijadikan rumah singgah telah diminta kembali oleh pemilik tanah. Desa Sigarang-Garang Kabupaten Karo menjadi desa mati akibat erupsi Gunung Sinabung dan dinyatakan berstatus zona merah. Desa Sigarang-Garang hanya satu potret dari lima buah desa yang berubah menjadi desa mati dan masuk dalam kategori zona merah. Meski sebagian warga telah menempati rumah relokasi untuk mengungsi, namun sebagian pengungsi, khususnya warga desa Sukarnalu, desa Mardinding, desa Sagarang-Garang, dan desa Laukawar, saat ini masih berada di pengungsian tanpa kejelasan status. Mereka memilih tetap bertahan di pegunungan dengan alasan kesulitan mencari nafkah di rumah relokasi yang didapat. Kondisi ini diperparah dengan hunian sementara atau huntara yang dijadikan rumah singgah telah diminta kembali oleh pemilik tanah. Kini pengungsi sinabung yang didominasi petani juga tak memiliki lahan untuk mencari nafkah, dan akhirnya memaksa mereka menjadi buruh tani bagi pemilik lahan lain. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Karo telah menjanjikan lahan usaha tani kepada para pengungsi, namun hingga saat ini hanya sebagian kecil yang terrealisasi. Para pengungsi pernah mendapatkan lahan bantuan di kawasan desa Portibilama, Kecamatan Merek, namun lahan yang diberikan kepada pengungsi tak bisa digunakan kembali. Lahan itu dikuasai dan diklaim oleh warga setempat. Alasannya, lahan pertanian yang didikan pemerintah kepada pengungsi sinabung berstatus tanah ulayat milik warga desa Portibilama. Rosmina Boru Sembiring, salah seorang pengungsi sinabung, Rosmina Boru Sembiring, salah seorang pengungsi sinabung, mengaku enggan menempati relokasi di desa Siosar akibat ketiadaan lahan untuk bertani. Wanita Barubaya asal desa Mardinding ini termaksa mengais rejeki sebagai buruh ladang demi kebutuhan makan dan pendidikan anak-anaknya. Pasca erupsi itu kita memang sudah hilang agak aktivitas yang di sana ya, Bu. Semua hilang, nggak bisa lagi didatangi, dikerjain ladang itu karena lahar dingin sangat dalam, 20 meter pun jalannya terpucu semua. Bu, saat ini kita tinggal kan mengontrak, Bu. Mengontrak. Awalnya kan dari diberikan pemerintah, saat ini mengontrak itu bisa dijelaskan, awal ceritanya diberikan pemerintah sampai sekarang itu seperti siap. Awalnya kan kami ini kan ditanggung lagi pemerintah, sampai waktunya katanya ini belakangan ini, udah mengontrak sendiri. Jadi kami janji sama pemerintah, kalau nggak dibayarkan, kami uang dari mana untuk membayar kontrakan ini, sedangkan membutuhi kejurupan sehari-hari pun kami kualahan. Di lemah yang dialami Rosmina, sama seperti yang diadapi penghuni rumah relokasi tahap tiga di desa Siosar, Matahari Sembiring. Warga asal desa Sukanalu ini, bak hidup tanpa pilihan, menempat rumah tanpa pasokan air. Bi, seharusnya kita dapat lahan itu berapa besar, Bi? Katanya 5.000 meter, Pak. 5.000 meter cuma dapat. Ini tanahnya pun belum sama sekali diapakan, aksi pemerintah belum ada. Air-air pun di sini belum ada. Apapun belum ada. Katanya iya, iya, iya itu aja, Pak. Maka tolong kami, Bapak-Bapak. Rosmina dan Matahari Sembiring, serta ratusan pengumusi korban Sinabung, kini terkatung-katung dalam ketidakpastian. Tuti Alabi Halubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Sudah pernah coba menikmati makanan dalam bentuk claypot? Nah, di kota Medan terdapat satu outlet claypot halal yang akan bikin tindah ketagihan. Berikut liputannya. Claypot merupakan teknik memasak dan menghidangkan makanan menggunakan tembikar tanah liat. Teknik masakan dan penyajian claypot sebenarnya telah dikenal berabad-abad lalu dari negara asalnya, negeri Tirebambu atau Tiongkok. Berbagai menu berbahan dasar mie, nasi, baik berkuah maupun goreng kering dapat diolah dan disajikan dengan claypot. Memasak sekaligus menghidangkan masakan dari claypot dipercaya menambah kelezatan, aroma, serta menjaga kandungan gisi masakan. Pengaruh tanah liat sebagai penyimpan panas juga menjadikan claypot sebagai sarana beragam varian menu siraman. Meski baru tiga bulan buka, masakan claypot halal ini diminati banyak customer. Menunya beragam, mulai dari mie siram dengan pilihan topping daging ayam dan sapi dengan tambahan telur hingga nasi goreng sapi dan ayam gurih. Kebanyakan pengunjung ketagihan menjajal kuliner dengan sensasi masakan plus sajian claypot. Medi sosial kan dari Instagram, jadi saya lihat ada mie kriuk ini gitu, dan yang punya itu kan juga dari jalan pur itu. Jadi, ya cia Allah halal. Menu mie siram salah satu menu paling banyak diminati. Kuahnya mengandung aneka rempah dan kentalnya kaldu yang membuat lidah ketagihan. aroma bumbu rempah pada kuah yang harum menggoda perut. Di otret ini terdapat sedikitnya 10 varian menu claypot dan beragam snek tambahan lainnya. Jadi, makanan yang dipidangkan itu pun langsung dimasak dari tempatnya gitu. Dimasak langsung dari tempatnya, dipidangkan, dan dia lebih mengeluarkan wang, menyimpan panas. Jadi, makanan yang kita sakitkan itu masih panas-panas gitu. Untuk bisa menikmati berbagai menu di dalam claypot bisa didapat dengan harga mulai Rp30.000 hingga Rp40.000 tergantung banyaknya tambahan topping. Nah, bagaimana berminat menyerubut sensasi kelezatan ala masakan claypot? Tuti Alengalubis melaporkan dari Kota Medan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.